Provinsi Lampung mendapat bantuan 15 ton oksigen cair dari PT Sinar Mas dan PT Pupuk Sriwijaya atau Pusri dan langsung diserahkan ke Gubernur Lampung Arinal Junaidi di halaman rumah sakit umum Abdul Muluk, Kambisiang. Bantuan dikirim menggunakan isoteng milik PT Pusri untuk memenuhi stok oksigen di beberapa rumah sakit rujukan COVID-19 di Kota Bandar Lampung. Setelah ini rencananya akan dikirim lagi satu tengki berisi 10 ton oksigen cair lalu 3.700 tabung kosong. Arinal menjanjikan pasokan bantuan akan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan oksigen medis di Lampung yang mencapai 37 ton per hari. Oksigen lebih kurang 12,3 ton dan ini akan berkelanjutan dan ini bisa meningkat. Sehingga apa yang kita harapkan selama ini rumah sakit Lampung atau rumah sakit yang berada baik dikirim maupun semasa ketika kita berada Lampung ini bisa terkenuhi. Pihak PT Pusri juga berjanji akan terus membantu kebutuhan oksigen di Lampung. Alhamdulillah kami bisa berusaha di Lampung, Lampung, Lampung untuk mempayakan adanya disertai ini. Jadi ini semua dalam bentuk CSR dari Oki dan CSR dari Pusri. Jadi semuanya gratis kalau mereka. Gubernur Lampung mengaku bantuan yang diterima belum mencukupi kebutuhan oksigen Lampung dan masih dicari kekurangannya. Sedangkan oksigen cair yang sudah datang diutamakan akan diberikan ke rumah sakit Abdul Muluk sebagai rumah sakit rujukan utama di Lampung. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kepolisian Resor Tulang Bawang Barat membagikan sembako kepada sejumlah keluarga yang terdampak COVID-19 pada Kamis siang. Tim yang dikawal personel polisi bermotor trial ini mengunjungi rumah warga yang anggota keluarganya meninggal akibat terpapar COVID-19. Selain sembako, polisi juga memberikan bantuan uang tunai kepada istri atau anak-anak dari orang tuanya yang sudah meninggal akibat COVID-19. Salah satunya kepada keluarga korban COVID-19 yang berada di Desa Mulia Asri Tulang Bawang Tengah dan Desa Daya Asri Kecamatan Tumi, Jajar. Polisi di Tulang Bawang Barat berharap bantuan yang diberikan bisa dipergunakan sebaik mungkin. Pihaknya akan mendata warga terdampak COVID-19 yang benar-benar membutuhkan bantuan. Mencari anak-anak yatim piatu yang kebetulan orang tuanya meninggal dunia karena COVID-19. Kebetulan kita di sini ada dua atau tiga anak yang orang tuanya dua-duanya sudah tidak ada bulan kemarin karena meninggal karena COVID-19. Pembagian dibantu aparat desa dan sejumlah komunitas sosial. Bantuan akan terus digalang dari para dermawan untuk membantu warga yang terdampak pandemi dan PPKM Mikro. Bustaki melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Tim Gabungan Polres Piring Sewu dan Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah kami siang membagikan bantuan sembako kepada warga yang terdampak PPKM Mikro. Bantuan dibagikan untuk warga yang berada tidak jauh dari markas Polres Piring Sewu dan para Ojek Daring. Warga penerima bantuan mengaku merasa terbantu sebab mereka saat ini tengah mengalami kesulitan keuangan, dampak dari PPKM Mikro. Mereka yang umumnya tidak memiliki pekerjaan tetap kesulitan mencari pekerjaan seperti menjadi kulit bangunan dan buru serabutan lainnya. Bagi kami sangat ini bermanfaat sekali ya dengan adanya bantuan ini untuk mengeringankan beban-beban kami selama dengan adanya COVID ini. Itu aja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih banyak atas partisipasi dan bantuan dari Bapak Polres Taya. Bantuan yang dibagikan berisikan paket sembako dan 5 kg beras. Total ada 50 paket sembako yang dibagikan oleh Polres Piring Sewu dan Mahasiswa Muhammadiyah ini. Supaya masyarakat yang terdampak, besar harapan dapat bertahan ataupun juga mendukung kebijakan pemerintah perihal PPKM Mikro yang sedang diterapkan saat ini. Selain memberikan bantuan, polisi dan mahasiswa di Piring Sewu ini juga menyosialisasikan agar warga tetap menjalankan protokol kesehatan. Kamis siang, Kabupaten Piring Sewu masih berada di status zona merah COVID-19 dengan jumlah akumulasi pasien COVID-19 sebanyak 2.253 orang dengan jumlah 109 pasien COVID-19 meninggal dunia. Andri Kurniawan melaporkan dari Piring Sewu. Empat daerah di Lampung kami sepagi mendapat penghargaan sebagai Kabupaten Kota Layak Anak atau KLA tingkat madia dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA. Empat daerah itu yakni Bandar Lampung, Lampung Timur, Pesawaran, dan Tulang Bawang. Pengumuman penghargaan dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara daring pada Kamis pagi. Penilaian Kabupaten Layak Anak utamanya adalah pemberian tanggung jawab dan kewajiban dari pemangku kepentingan daerah dalam melindungi anak. Di antaranya, meliputi telah melaksanakan pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak, pemenuhan hak anak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan, pemenuhan hak anak atas pendidikan dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus anak. Semua bekerja kerat dan ahli 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 kita mendapatkan, mudah-mudahan ke depan kita akan lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan berharap kepada juga orang tua, sekarang ini harus tetap mengawasi anak-anaknya, karena orang tua adalah kunci utama untuk anak-anak kita semuanya, tetap kita mendamping yang SD, SMP, kalau SMA ya, kalau perguruan tinggi ya bisa sendiri, tapi kalau yang kecil-kecil ini ya, dari tingkat SMP sampai ke bawah, tetap harus kita pantau dengan baik. Kalau kita pantau dengan baik, insya Allah, jadi yang terbaik untuk anak-anak kita semuanya. Pengumuman hasil evaluasi Kabupaten Kota Layak Anak ini sempat tertunda selama setahun karena pandemi COVID-19. Dari hasil evaluasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan pada 2019 lalu, pada tahun ini ada 247 kabupaten kota di Indonesia yang memperoleh penghargaan dengan kategori Pratama, Madia, Nindia, dan Utama. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.